musik time assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Ova semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat oke pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan usaha ya ini deh selisih usaha berarti kelihatan bab usaha dan energi oke so disini udah diketahui tabel ada benda AB V0 nya atau kecepatan awalnya ada kemudian percepatannya juga ada dan waktu tempuhnya nah masanya juga ada gitu yang ditanya selisih usahanya kita langsung jawab aja ingat rumus usaha itu ada tiga ya guys ya yang wajib kalian hafalin wajib gitu ya Nah apa aja rumusnya yaitu W sama dengan F kali S sama dengan delta EK sama dengan min delta IP hati-hati kalau yang delta ek dipakai saat konservatif ya oke sekarang disini kita lihat ya di sini ada masa kemudian ada V0 A dan T berarti ada kecepatan nah mau pakai mana nih rumus yang pertama kedua atau ketiga kalau ada kecepatan jelas lah ya kita akan pakai yang delta EK jadi disini kalian boleh milih tuh nggak harus dipakai semua ya oke kita tahu kalau delta EK adalah setengah MV kuadrat ya berarti disini boleh kita tulis setengah MV yang ini kuadrat itu akhir dikurangi awal ini udah delta ya jadi dari mana ini boleh kalian tengok video aku sebelumnya ya karena aku nggak mau panjang lebar karena panjang kali lebar adalah luas Oke kita langsung aja ya V0 nya udah ada Vt nya mana gitu ya berarti kita harus cari Vt dulu nih untuk setiap benda A berapa B berapa nah Vt hubungannya sama V0 A dan T ya kalian pasti udah tahu itu adalah rumus pertama GLBB ingat tiga rumus GLBB kalian juga wajib hafal kayaknya semuanya semua rumus harus hafal ya begitulah ya kalau di mekanika ya begini gitu ya Vt sama dengan V0 plus AT Vt foat ya V0 plus AT oke berarti ini 5 ditambah 2 kali 4 ya hasilnya 13 kemudian ini 10 ditambah 3 kali 2 3 kali 2 6 6 tambah 10 16 gitu ya karena udah dapet Vt nya tinggal masukin nih WA tinggal masukin ya setengah setengah kali masanya 3 kali 13 kuadrat min 5 kuadrat 13 itu 169 kurangi 25 169 kurangi 25 itu 144 144 bagi 2 72 72 kali 3 berarti 216 bener ya Oke kemudian kita lanjut ke yang B standar masanya 4 kilo tapi di sini terus Vt nya 16 V0 nya 10 16 kuadrat itu 256 kah ya dikurangi 100 ya setengah kali 4 itu 2 256 kurangi 100 156 156 kali 2 312 yang ditanya bukan ini guys yang ditanya adalah selisih usaha berarti WA itu 216 Wb itu 312 selisihnya berapa sih ya selisihnya ya tinggal dikurangi aja kan berarti ini dikurangi hasilnya adalah 96 Joule Oke jawabannya adalah yang D ya jadi itu tadi terkait dengan usaha pokoknya stay tune terus aja di channel Auva jangan lupa subscribe gitu ya sama komen ya Oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh